Bismillahirrahmanirrahim Kata Nabi Nuh, lihat kalimatnya Saya katakan kalian semua banyak salah kalian Cepat taubat, istighfar Istighfar, minimal dengan istighfar Masih ingat tadi pembahasannya? Kadang-kadang maksiat yang dilakukan Itu menghambat kebaikan kan? Masya Allah, lihat ayatnya apa? Ibu sekalian Kalau istighfar taubat dilakukan Maka sekat akan dibuka Allah turunkan rahmat dari langit Bahkan menjadikan, maaf yang tadinya kering Kerontang ditumbuh subur lagi Rizki anda yang macet Pekerjaan anda yang sulit Dengan istighfar taubat dilancarkan kembali Keturunan yang belum dapat dimudahkan pendapatannya Masya Allah Jadi ternyata taubat itu terkait erat Dengan rizki-rizki dan rahmat Allah Serta pengabulan doa Sheikh Hasan Al-Basri Ulama saleh luar biasa Satu kali ditanya oleh tiga orang Sheikh, saya punya persoalan Ini kebun saya katanya kering, gak pernah tumbuh Bagaimana solusinya? Kata beliau akhfir istighfar Perbanyak istighfar Dia pulang Orang kedua, Sheikh Saya bekerja sulit nih Masya Allah sulit mendapatkan rizki Kesana kemari gak dapet kan? Apa solusinya? Kata beliau akhfir istighfar Perbanyak istighfar Yang ketiga, Sheikh Saya sudah bermah tangga Bertahun-tahun Belum ada keturunan Bagaimana solusinya? Kata beliau akhfir istighfar Perbanyak istighfar Begitu ketiganya pulang Jamaah yang bingung Sheikh Tiga pertanyaan Tiga pertanyaan Bagaimana tiga pertanyaan Dijawab dengan jawaban yang sama Kata beliau Apa anda tidak memperhatikan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat muh tadi Surat 71 ayat ke 10 Sampai dengan ayat ke 14 tadi Ya, Masya Allah Maka permanyak istighfar Kepada Allah Dia maha pengampun Kalau ampunan sudah diberikan Dosa sudah dicabut Maka rahmat diterunkan Dan lain lagi Dan harta diperluas Bahkan keturunan Diberikan keberkahan Gama subhanahu wa ta'ala Jadi kalau saran kami Perbaiki ibadah dengan baik Tobat dengan benar Makanya Nabi sebelum tidur Kan istighfar Coba kalau tidak percaya Nanti mau tidur malam Terbanyak istighfar 70-100 kali Dampaknya kehaknya enak Gak percaya silahkan Anda tidur saja seketika Dengan tidur istighfar dulu Baca Quran Tidurnya enak Tenang Gitu nyaman Ada yang saking tenang Yang gak bangun lagi Ada yang begitu Karena kita gak tahu Kapan kita bangkit kan Tapi minimal Bosa kita sudah selesai Tobat kita Gak ada hubungan lagi Dengan yang lain Makanya ada orang-orang Yang saat sebelum tidur Dia selalu bertobat kepada Allah Dan kata Nabi Surga menanti dia Itu ada di Musalaf Abdul Razak Nomor hadis 20.559 Di jilid yang ke-11 Salaman 127 Yang pernah saya sebutkan dulu Buah Bueno Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!